Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hukum di dalam Kristen itu, hukum Yesus itu ditanya murid-muridnya, apakah hukum itu Tuhan? Sepuluh hukum Taurat itu sudah terkandung di dalam hukum kasih yang dibilang Yesus. Pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa dan terakamu. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kedua hukum ini jelas bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu lagi bersusah payah menerapkannya. Hukum mengasihi Tuhan juga sudah dijelaskan. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Hukum mengasihi sesama manusia juga sudah dijelaskan. Kalau kau memiliki kasih, maka dunia ini seperti sorga. Itulah sebabnya di dalam doa Bapak kami, jadi datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi bagi kami, hukum-hukum yang ada di dalam Bible itu, sudah banyak orang mencoba menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang di dalam perjalanannya iblis ada di sisi kita. Dia mendengar, dia mengerti. Sehingga ketika dibilang, jangan membunuh. Ternyata manusia masih ada membunuh. Ketika dibilang lagi, jangan mencuri. Ternyata manusia masih ada mencuri. Maka dibilang, kasihilah sesamamu manusia. Untuk hukum-hukum yang dibagi Jesus hanya bagi gue ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Hukum-hukum lain yang di dalam Alkitab itu, yang paling saya suka adalah Galetia 5 ayat 22-23. Gini, banyak orang bertanya, apakah dengan mengenali Yesus saja kita masuk ke surga? Saya jawab, Matius 7 ayat 21-23. Tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus malam mengatakan tidak setiap yang berseru kepada Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam perjalanan surga. Makanya Yesus mengatakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Padahal-engkau dia sudah berlubuat, sudah bermujizat, dan satu lagi mengusir setan. Tapi Yesus bilang malah dia pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Karena kita kan tidak tahu apa yang diperbuat kejahatan. Yang kita tahu yang nampak di permukaan. Berikutnya, hukum yang diteramkan Galetia 5 ayat 22. Sebentar ya, saya buka saja ya, biar kita bisa lihat ya, apa-apa waktunya, tinggal sedikit lagi. Perlu lama-lama ya. Mohon di-share screen, admin, biar jelas hukum ini. Inilah hukum di luar, hukum kristenit yang orang sering bilang, apakah kristen bisa membawa kita ke surga? Tidak. Yang membilang ini bukan saya. Ya, di Galetia 5 ayat 22, dijelaskan ini. Tetapi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Contoh, kasih. Kalau kita mengasih sama manusia, ya kan, hukum mana yang menentang? Tidak ada. Ya kan, kalau kita damai sejahtera, juga tidak ada. Punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, juga tidak ada ya. Tetapi, saya terkadang berpikir itu semua, ternyata sia-sia. Karena ada satu hukum. Hukum apa? Hukum yang diturunkan di dalam, Al-Quran. Bahwa orang di dalam, di luar Islam, itu kafir. Jadi, sebaik apapun kau, saya suka cita apapun, kasih, kalau kau tidak Islam, kau kenalkan. Ya, itu sudah sebuah hukum. Dan itu menurut mereka, ya karena mereka sajalah yang menyembah Tuhan. Dan saya berbahagia, Yesus datang tidak membawa agama, sehingga di dalam diri saya kebencian tidak ada. Ada kata, Yesus datang membawa agama, maka saya, pertama yang saya benci, adalah saudara saya yang ada di depan ini, si Filipus. Kenapa? Yesus mengatakan, akulah Tuhan, yang betul sesungguhnya Tuhan. Kristen adalah adama, yang betul menyembah Tuhan. Maka, si Filipus bukan Kristen, maka mungkin menyembah setan. Tapi untunglah, Yesus tidak mengajarkan, dia datang membawa agama, sehingga saya tetap percaya, bahwa Yesus ini adalah, membawa firman Tuhan, bukan adama. Itulah sebabnya saya mengikut Yesus, dan mengatakan, hukum-hukum yang dibuat Yesus ini, jadi tiga ya, hukum kasih dua, dan satu hukum. Kalau orang menjawab, harus Kristen masuk sungguh, tidak. Tetapi, hukum itu mengatakan, sembilan buah roh, tidak satu hukum pun, menentang hari itu. Oke, sekian terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, dan, terima kasih kepada, Bang Pendeta Rudy Yohanes, yang sudah memaparkan, pembukaan, yang sangat bagus sekali. Namun, saya juga akan memberikan, pemaparan versi saya. Dalam opening statement, kali ini, saya akan, lebih dahulu mengatakan, bahwa, yang dikandalkan oleh, Rudy Yohanes tadi, ya, itulah adanya ya, padahal belum. Ada, hukum di dunia ini, yang menerapkan itu. Negara di dunia ini, yang menerapkan hukum tersebut. Menjadi hukum baku, di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Al-Quran adalah, kitab suci, yang lebih diakui dunia, daripada Al-Kitab. Sebab, Al-Quran yang lebih manusiawi, daripada, kitab itu sendiri. Al-Quran, lebih menegak, mengedepankan keadilan, daripada Al-Kitab itu sendiri. Al-Quran justru, mengajarkan, segala sesuatu, ditanggung masing-masing. Setiap pendosa, membayarnya dengan, dirinya sendiri, dan tidak ada, bisa ditanggung oleh orang lain. dan juga, tidak ada, ceritanya, pengampunan, hanya begitu, berbuat salah, diampuni seperti yang, metode yang sudah, disampaikan oleh, Pak Pendeta, Rudy Yohanes tadi ya. Mengampuni, memberi kasih, ya, memang bagus sekali itu, sebagai suatu metode, suatu teori ya. Tetapi, untuk dipraktikan, memang sangat sulit sekali. sangat sulit sekali, sebab, bagaimana mungkin, orang yang mengambil jubah, orang yang mengambil baju, itu jubahnya juga diberikan. Orang menampar pipi kiri, diberikan juga pipi kanan. Padahal selama saya, beragama Kristen dahulu, 24 tahun saya beragama Kristen, saya tidak pernah lihat, itu hukum dipraktekan, secara praktis ya, di dalam kehidupan sehari. Yang ada juga, ada pembalasan, ada harga, yang harus dibayar, setiap kali, seseorang itu, melakukan kesalahan. Terbukti, di dunia ini, terbukti, di dunia ini, yang mempraktekan, hukum Al-Quran itu, lebih banyak daripada, yang mempraktekan, isi Al-Kitab. Contoh, jika memang, hukum kasih itu, bisa diamalkan, dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi suatu hukum, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita bisa bayangkan saja, seorang pembunuh, hanya bisa diampuni, terus bagaimana, dengan keadilan, bagi korban. Sementara, kalau Islam, mengutamakan korban. Dan, kenyataannya, bahwasannya, jika hukum kasih itu, diterapkan, benar-benar, telah berhasil diterapkan, dan bukan Al-Quran, yang berhasil diterapkan, kita bisa lihat sendiri, di barat, di dunia-dunia barat, negara-negara barat, yang sudah maju, dengan sistem hukumnya, itu rata-rata, memperlakukan peradilan. Seharusnya, kalau hukum kasih, benar-benar, bisa diterapkan. Harusnya, tidak ada lagi peradilan, tidak ada lagi, yang namanya, polisi, tidak ada lagi, yang namanya, layar, hukum, atau lembaga-lembaga hukum, tidak perlu lagi, karena, hukum yang sebenarnya, adalah mengampuni. Hukum yang sebenarnya, adalah kasih. Ya, hukum yang sebenarnya, itu adalah, memberikan keringanan. Sementara, faktanya memang, sangat jauh sekali, daripada kenyataan. Kita bisa cari, di mana saja, di dunia mana saja, yang sudah menerapkan, Belanda, yang, mencetak, KUHP saja, menerapkan, pembalasan, melalui peradilan. Sebagai bukti, perhatian, terhadap korban. Sebagai bukti, perlindungan, terhadap korban. Upaya, memberikan, rasa keadilan, terhadap korban, tindak, kejahatan, dan sebagainya. Itu bukti. Dan itu sangat, sesuai sekali dengan, ajaran-ajaran, yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Kitab, tidak bisa diterapkan. Bayangkan saja. Kalau, orang yang ketahuan, mencuri, ini diberikan, yang satu lagi, untuk dicuri. Orang yang mukul, pipi kiri, ditampar, disuruh lagi, dia nampar, pipi kanan. Orang mencuri sendal, kasih mobil lagi sama dia, biar dia puas. Bayangkan itu ya, bisa berlaku. Tapi belum ada, saya selama, selama beragama, Mas Rani juga, saya tidak pernah mengalami hal itu, saya tidak pernah melihat hal itu nyata, terbukti, direalisasikan, menjadi hukum positif di masyarakat, terbukti, dipraktekan di masyarakat, apalagi menjadi hukum baku, dalam suatu negara. Jadi, ini yang, perlu diketahui oleh Pak Pendeta Rudy Yohanes, bahwasannya, yang sesuai dengan hukum-hukum, yang sudah dipraktekan bahkan, hukum di, apa namanya, hukum di Amerika, hukum di negara-negara barat, itu lebih sesuai ke Al-Quran, daripada sesuai dengan Al-Kitab. Sama sekali, Al-Kitab tidak memberikan rasa keadilan, bagi korban. Bayangkan kalau saya, menzinai seorang, istri seseorang, diberikan lagi anaknya, saya mencuri baju seseorang, diberikan lagi jubahnya, saya mencuri motor seorang, terus seseorang lagi memberikan jubahnya, saya mencuri motor, diberikan mobilnya, saya mencuri uangnya, diberikan rumahnya. Bayangkan kalau hukum itu dikatakan, lalu, mana rasa keadilan, suatu ajaran, terhadap korban. Ini yang, sangat sulit sekali, diterima oleh akal waras, manusia manapun ya, Pak Pendeta. Jadi, kalau bilang, dikatakan bahwa, bahwa mana yang, yang lebih pantas, dan yang lebih sesuai, untuk dipraktekan di dunia nyata, ya jelas, hanyalah, hukum Al-Quran, dan terbukti, bahwa pengikut ajaran Al-Quran, di dunia, itu lebih banyak, semenjak, 14 abad yang lalu, sampai hari ini, makin banyak pemaluk Islam, terbukti, ya, makin banyaknya populasi orang-orang Islam, sholatnya, puasanya tetap, tetap berada, tetap dilakukan, berbeda dengan Kristen, di mana di bagian Eropa, sudah ditutup gereja-gereja, dijual, dan dijadikan masjid, Filipus, kamu tadi menjabarkan, sesuatu yang tidak pernah, kamu pikirkan, 2-4 tahun, kamu menjadi Kristen, saya gak tahu, kamu Kristen apa, sampai menjabarkan ayat itu pun, kamu memberi contoh yang, yang aneh-aneh, kalau diperkosa ibunya, beri anaknya, tidak begitu, itu tidak bercerita begitu, tapi itu nanti, pertanyaanmu kepada saya, pertanyaan saya, kepadamu, kamu mengatakan, hukum Islam, bisa diterima, di mana-mana, di Indonesia, pemerkosa masih hidup tuh, Indonesia, mayurus Islam, Malaysia, mayurus Islam, siapa penjina, harus dirajam, Indonesia, menolak hukum rajam, bahkan negara-negara Islam, pun menolak hukum rajam, tidak ada yang menerapkan, hukum itu, hukum pancung, nyawa ganti nyawa, itu juga, tak ada yang menerima tuh, Indonesia, kamu pergi ke penjara, pembunuh itu semua, hidup sehat sentosa, kenapa mereka sehat-sehat, karena mengadopsi, hukum Kristen, ada namanya, pertobata, pergilah, jangan berbuat jat lagi, kata Yesus, nah, sekarang aku bertanya, kepadamu, hukum rajam, apakah seluruh Islam, di dunia, 100% menerimanya, kamu jelaskan, apakah hukum rajam, menguntungkan wanita, sebab hukum Islam, mengatakan, harus ada dua orang, empat orang saksi, mentara, kalau orang diperkosa, pasti dibilang, dia yang mau, katanya, selalu perempuan, yang dirugikan, karena gak ada saksi, karena ada saksi, pemerkosaan, orang-orang itu berdua, yang diperkosa, atau berjilang, dibilangnya, kami berapa, suka-suka-suka, Pak, diperkosa, coba, silahkan, jawab aja, ya, satu pertanyaan, yang sangat bagus, dari Pak, apakah, Indonesia menerap, hukum rajam, apakah Indonesia, menerapkan, hukum Islam, Al-Quran, padahal, ini sebenarnya, pertanyaan, anak TK, ya, harusnya, Pak, pendekar, Yohanes, ini, tahu, kalau Indonesia, itu, negara Islam, bukan negara, dengan sistem, teokrasi Islam, tidak, ini demokrasi, negara Pancasila, negara Bineka Tunggal Ika, yang didirikan, atas, kemajemukan, bukan, keislaman, tidak sama sekali, bahkan, tidak menggunakan, hukum Islam, digunakan, hukum, AUHP, atau hukum, undang-undang 45, dan, undang-undang Pancasila, yang, apa namanya, hukum-hukum yang sesuai dengan Pancasila, tidak menggunakan Al-Quran, ini pertanyaan yang sebenarnya, sangat, sangat aneh sekali, yang sangat, tidak, tidak mendasar, kok dibilang, itu yang pertama, yang kedua, ingatnya, pendeta Rudi, mengatakan, bahwa, adakah keadilan, bagi perempuan, begitu, sudahkah, orang-orang di Indonesia, melakukan, hukum-hukum, sesuai dengan, Al-Quran, bertelah, hukum rajam, hukum, seperti, tadi, berbentara, selain telah, Al-Quran, padahal dalam Alkitab sendiri, sudah dijelaskan, jauh-jauh sebelum, Injil itu ada, sebetulnya kan, karena hukum rajam, itu ada di, perjanjian lama, dan hukum rajam, berarti sudah diterapkan, oleh Yesus, jauh-jauh sebelum, sebelum, Injil itu turun, apa sekatakan, Yesus itu Allah, Yesus itu kan Tuhan, Tuhan itu, yang menurutkan, Tahu pada Musa itu kan, adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus itu adalah, Alfa dan Omega, berarti Alfa adalah Yesus, Omega adalah, yang awal lahir, yang awal pemerintah itu, yang menurunkan firman, yang menurunkan, hukum Taurat itu adalah Yesus, maka yang menurunkan, dalam hati saling membantah, nah, ini tanya-konyol, yang seharusnya, tidak usah ditanyakan, supaya menelanjangi diri ya, begitu, sebenarnya bukan hukum Al-Quran saja, ini rajam, mata ganti mata, sebenarnya bukan hukum Al-Quran saja, silakan baca, tapi Pak Pendeta sendiri, ini berjelas, begitu, tapi ini tak menjawab pertanyaannya, Bang Rudy kan, begitu, nah, bayangkan, kalau hukum kasi terangkan, nah, orang yang terkosa, jina, coba ya kan, orang yang berjina itu, diraja oleh orang Islam, nah, kalau orang Kristen, orang berjina diampuni, saya, pengen sekali, ada nggak yang, yang nanti, ini saya perkosa nanti ya, keluarga-keluarga Antum, misalnya, mau saya zolimi, misalnya, misalnya ya, saya nggak berjina, ini cuma saya contohkan saja, kalau ada yang, cuman atau kenalannya Pak Pendeta itu, kasih dong ke saya, karena ternyata, nggak ada hukum, ini kan, orang yang berjina sebagai korban sekarang, sebagai pelaku, enak sekali pelakunya ya, jadi, kalau ada yang minus, saya minta tolong, yang gratis, tolong kasih ke saya, mau saya, saya mau berjina dengan dia, atau kalau perlu ada kenalan keluarga Anda, kasihkan ke saya, insya Allah itu kan gratis, akan Anda ampuni kan, kalau saya melakukan perjinaan, dengan salah satu keluarga Anda, kan begitu, jadi ya, kasihan sekali, kalau hanya diampuni, dimaafkan, ya Allah kasihan ya, enak sekali pelakunya, korbannya, ya betul, kalau dirajam, kalau korban dan pelaku, dan korban nggak suka, nah kalau sama-sama suka, ini ya kan, atau yang, saya misalnya, melakukan sesuatu kepada perempuan, tanpa hak, itu artinya, memperkosa wanita, lalu dimana dong keadilannya, jika hanya diampuni, sayangnya, sudah memperkosa, misalnya anaknya, Pendeta Rujohan, sudah memperkosa, istrinya Rudi Yohanes, lantas hanya mau diampuni, enak sekali, Filipus Kristian, sebagai pelaku dosa, hanya diampuni saja, dan Islam tidak membenarkan itu, Taurat tidak membenarkan itu, ada dalam kitabmu, Tuhan Yesus juga, yang berfirman di Taurat itu, karena Tuhan itu, Alfa dan Omega, awal dan akhir, sampai Omega, begitu, jadi lucu sekali pertanyaannya, Pak Pendeta, kalau Bapak mengatakan, sihan kan, kalau dirajam, gimana tuh kan, harusnya bertobat, ya nanti saya mau, coba salah satu ya, berikan saya satu, nanti saya bertobat, setelah ini kan, tolong kasih gratis ke saya, nanti saya ambil, salah satu, wanita dari pihak Anda, terus saya, Zolimi, tanpa hak, saya pakai sepuasnya, saya zinai sepuasnya, nanti kamu harus ampuni itu dong, gak usah dihukum, usah dilapor polisi, selama ini gak ada yang, melakukan hukum ini, dan rata-rata di Indonesia ini juga, gak ada yang menerapkan hukum kasih, setiap pemeriksa ditangkap, dipenjara, ada yang, bahkan rencananya kebiri malahan, ya kan pedofil ya, mau dikebiri dan sebagainya, lebih lagi kalau Alkitab, justru itu lebih hukum, dengan adanya polisi, lembaga peradilan, lembaga hukum, maka dengan adanya itu, hukum kasih itu batal, karena hukum kasih gak sesuai dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, gak sesuai dengan KUHP, dimana pencuri itu harus minimal di penjara, ya kan, gak harus dipotongnya di penjara, minimal pezinai itu ya, minimal ditangkap, istri orang sudah dizinai, masa diampuni, saya ngerampok bank, saya ngerampok korupsi, triliunan, eh malah diampuni, ini kan sangat tidak masuk akal, iya, kalau di pelakunya, kalau di korbannya, tadi katanya, mau dikasihkan perempuan yang, mau dirajam karena berbuat zina, iya, perempuan yang, mau dirajam, dia mau bertobat, ya kan, nanti itu akan menjadi, peninak boboan, terhadap hukum, terhadap pelaku lain, kalau gitu, saya mau melakukan lagi, dong, kita berzinah, baru, kita meramal, jinahan, sebagainya, kita bukan, juri perempuan, kita lakukan, ini kan, itu akan diampuni, nggak ada, buktinya, bahkan, pramu, apa namanya, mucikati aja, ditangkap, kalau di Indonesia, dipenjarakan, dan, penjara hukum, tadi, itu, menambah, matinya, hukum, kasih, bisa menjadi, pembaku, hukum kasih, karena tidak ada, keadilan di sini, tidak ada keadilan, enak sekali, tadi, sudah bertanya, saya, pertanyaan saya, dua menit ini, sebenarnya, bang, moderator, terlalu lama, ya, hanya bertanya, sependek saja, kan, kembali lagi, ke pernyataan, jawaban saya, tadi, kan, halo, halo, ya, terus, 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 sepat, sepat, saya, mau bertanya saja, sama Pak Pendeta Rudiwana, silahkan cari, dunia mana, yang sudah, yang negaranya, sudah menerapkan, hukum, kasih, cuman, itu saja, cari, dimana, negaranya, sudah menerapkan, hukum, kasih, atau, komunitas besar, yang kau, ada kejahatan, hanya di, ada pencurian, hanya di, ampuni, kalau ada pemerkosan, hanya di, ampuni, kalau ada, koruptor, hanya di, ampuni, kalau ada, pembunuhan, hanya di, ampuni, kalau ada yang, merampas, jubah, merampas baju, lihat, ada yang mencuri, uang, lihat, tidak teraporkan, mana orang, yang, dalam komunitas, banyak, besar, yang sudah menerapkan, hukum ini, ketika ada, penggeran, pelanggan hukum, hanya di, ampuni, dan, dilaporkan, tidak dilaporkan, kepada hukum, yang berlaku, melainkan, menggunakan, hukum kasih, yaitu, mengampuni, kasih itu, lemah lembut, panjang sabar, dan mengampuni, ya, kasih itu, abadi, ya, oke, silahkan cari aja, di mana, ada negara, apa yang sudah menerapkan, yang tidak akan, tidak menghukumkan, penjara, atau peradilan, untuk menentukan, keadilan, melainkan, hanya menggunakan, hukum, kasih, di Filipus, tidak ada, satu ayat pun, di dalam, di dalam, di dalam, penjana, diampuni, tidak ada, tidak ada, satu pun, ayat, di dalam, di dalam, di dalam, penjana, langsung diampuni, tidak ada, bahkan, harus dikasih, ketika bunuh lagi, tidak ada, tetapi, malam ini, Filipus, kau menunjukkan, bagian Islam yang sebenarnya, bahwa, keinginanmu, untuk memangsak orang kuat, kamu ingin, memperkosa orang, kamu ingin, mencerakakan orang, kamu ingin, berzina sama orang, bahkan, kamu bilang, berulang-ulang, orang Kristen, tidak pernah terpikir, sampai seperti itu, tetapi, kamu menunjukkan, karaktermu sekarang, berikutnya, dengan mulutmu sendiri, mengatakan, fedofil, itu, harus dihukum, begini, ingat, fedofil itu, beraklak mulia, kalau kau hukum, kau tidak akan sanggup, karena itu adalah, aklak mulia, seorang, yang hidup di zaman dulu, aklak mulia, fedofil itu, menikahi anak kecil, jadi aklak mulia, zaman sekarang, kalau diterapkan itu, di penjara, yang di Jawa itu kan, menikahi anak, 12 tahun, lalu di penjara, si fedofil, harus di penjara, tapi orang tidak mau lagi menerima, orang fedofil, beraklak mulia, saya serang sama kawan, saya terpengar, kamu mengakui, bahwa fedofil itu, brengsek, tetapi, di dunia sana, fedofil itu, aklak mulia, dan kamu juga, mau menggambarkan, bahwa menikahi, istri orang lain, istri anak, anak, itu juga, satu aklak mulia, syukur, kamu bilang, biar saya, apa, zina sini, ini, kamu menunjukkan, karaktermu sendiri, dan perlu kamu ingat, saya tidak mengatakan, Indonesia negara Islam, tidak, kita bicara hukum, maka saya katakan, di Indonesia, banyak mayoritas orang Muslim, Islam, mengapa orang itu, tidak diterapkan, hukum Islam, harus diterapkan dong, agamanya itu, maka, akan berkurang, penbuluh yang dipenjara, karena penggal semua, mati, akan berkurang, perselingkuhan, orang-orang perselingkuhan, dipenjara, karena semua akan dirajam, dilempar, pakai batu, negara mana, di dunia ini, udahlah, negara Arab sekarang, yang modern, kayak Kuwait kata, menerima gak hukum rajam, itu sudah negara Islam, Indonesia negara, bukan negara Islam, Indonesia masuk dalam, sekalipun, asasnya Pancasila, kita tidak, itu negara Islam, kalau kamu membawa begitu, negara Kristen hanya satu, hatikan, Roma, habis itu gak ada, itu pun belum tentu, berdasarkan agama, hanya pastikan, yang betul-betul berdasarkan agama, ya, itu yang harus kau pahami, sekarang pertanyaanmu, kamu bilang, tidak, tidak ada negara yang menerapkan hukum Kristen, justru sekarang, seluruh dunia menerapkan hukum Kristen, kalau dulu, nyawa ganti-nyawa, gigi ganti gigi, sekarang tidak, Yesus mengatakan, bertobatlah, kan, sehingga sekarang, orang pembunuh, tidak harus membunuh, ada pertobatan, dan satu lagi, Filipus, kamu lucu, di satu sisi, kamu mengakui, Yesus adalah Tuhan, di sisi lain, kamu tidak mengakui, kamu mengakui, hanya untuk, membuktikan, bahwa, hukum rajam, itu berlaku, dari zaman, Yesus, kamu bilang, zaman dulu, sekarang, tidak, itu belum Yesus, tapi firman Allah, setelah firman menjadi manusia, baru beri nama Yesus, kamu keliru, 24 tahun, kamu jadi Kristen, kamu tidak tahu apa-apa, kamu keliru, ya betul, kamu keliru, yang perlu kamu, perhatikan satu lagi, seluruh dunia, menolak hukum Islam, diterapkan 100%, tidak ada yang mau, apalagi dunia modern, tidak suka, apalagi wanita-wanita modern, tidak suka, dijadikan, istri-istri banyak, Amerika, misalnya, menolak itu, tak mau, orang-orang Eropa, tak mau, apalagi hukum, pancu, tak mau, hukum rajam, tak mau, kamu mengatakan, hukum itu sudah ada, sejak zaman Yahudi, betul ada, artinya, kalian pengikut Yahudi, harus diakui, jangan bilang tidak ada, karena kamu sudah mengatakan, itu ada dari zaman dulu kalah, berarti bukan itu, bukan hukum Islam 100%, kalian adalah pengikut Yahudi, kalian adalah pengikut, agama Yahudi, titik, kalau kami memang tidak mengikuti, karena Yahudi mengajarkan, tidak lagi gigi ganti, mata-ganti mata, ya, jadi, Filipus, Indonesia, menolak keras, hukum Islam, masuk ke dalam hukum negaranya, tetapi, yang dipakai adalah, hukum, orang company, orang Kristen, karena dibawa dulu, kalian bilang itu, dengan gospel, ini segala macam, itulah sebabnya, di Belanda, penjara sudah banyak ditutup, kenapa, karena di sana, sudah mulai berkurang kejahatan, bedakan dengan, di negara alam, Arab, atau negara Islam, kejahatan meningkat, pemerkosan meningkat, padelan sudah pakai buka, sudah tertutup, semuanya masih bisa, disodok orang, saya heran, apa yang salah, di Amerika, di pantai orang pakai, bikini, tak disodok, berarti otaknya, dia yang salah, ya kan, itu harus kau, pahami, jadi, sampai saat ini, Filipus, kamu menjawab, tidak satupun, dari ayat, dari Al-Quran, yang tidak saya suka, dari penduduk Islam, Muslim, kenapa saya tidak suka, seribu kali, saya berdebat, tidak mau mereka, mengasih ayat, selalulah, ke Bible, berlindung di balik Bible, berlindung di balik Bible, besok, besok, dibuat aturan, kepada gerah malam, dua menit pertama, dia harus menjabarkan, habis ini, dua menit pertama, harus menjabarkan, Al-Quran, atau tiga menit lah, karena, empat menit, bebas, karena sampai, dari sini, setiap saya berdebat, ayat Al-Quran, tidak pernah, dibacakan sekali, tidak pernah, terus saya mau, tanya apa lagi, saya tanya ini, kurang-kurang, dia bilang, ya dalam Islam, ini langsung ke Bible, ya dalam, sekali-sekali, kalian promosikan, kepada saya, Al-Quran itu, kitab suci, yang paling mulia, paling lengkap, paling sempurna, tetapi, kalian selalu, menyangka itu, hanya saya saja, yang percaya, Al-Quran kita, suci paling lengkap, paling sempurna, paling mulia, kalian semua lari, saya kira, terima kasih, saya, saya minta, jawabannya, dari Al-Quran, kalau kamu, tidak bisa, memberi ayat, nanti satu pun, setelah ini, tutup, saya akan mundur, dari debat ini, karena, saya setiap bertanya, saya menginginkan, menjawab, ayatnya dari Al-Quran, tapi sampai, saya tak bisa, kenapa, kamu cengengesan, saya tahu, kamu menyembunyikan, khawatiranmu, tidak ada, ayatnya dari Al-Quran, sekarang, saya bertanya, apa yang dilakukan, Nabi adalah sunnah, mengapa, tidak mengawini, anak umur 6 tahun, mengapa, orang Islam modern, menolak, menikahi, anak umur 6 tahun, kamu punya anak, saya balikan, kepada kamu, maukah, ada teman saya, yang belum nikah itu, muslim juga, umurnya sudah, 56 tahun, anakmu yang umur 6 tahun, mau gak kau nikahkan, sebagai sunnah, atau hukum, kalau mau kasih tahu, malam ini, biar aku lamar, ke rumah kau, anakmu, itu pertanyaan saya, kasih ayatnya, dari Al-Quran, yang membenarkan, itu semua, menjadi akla, sebuah akla mulia, sedangkan, kau tadi mengakui, zaman sekarang, fedofil, itu di penjara, itu begini, akla, apa namanya, kau bilang tadi, entah apalah, kau bilang itu, tetapi, pada masa itu, itu akla mulia, biar kau, yang kau ingat-ingat, bahwa hukum itu, ke sekarang, saya mau minta, ayatnya dari kau, tunjukkan, bahwa itu, semua akla yang mulia, dan hukum itu, kalau mulia, harus dilaksanakan, hari ini juga, sampai sekarang, silahkan, ayat ya, kalau tidak ada ayat, dalam 2 menit, bubar, oke, terima kasih, saya di Anjim, harus memiliki hukum, tentang rajam, di dalam Al-Quran, betul ya, jadi, kalau tidak meneluarkan, dalil Al-Quran, nanti, takutnya Pak Pendeta, merajuk, pulang kampung, bobok, ya kan, yaudah, daripada dia merajuk, yaudah, saya jawab saja ya, hukumnya, minta, minta dalil Al-Quran, oke, Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, di dalam Al-Quran, saya bacakan, artinya saja, langsung, perempuan yang berzina, dan laki-laki yang berzina, maka, derah, seorang dari keduanya, seratus kali derah, dan, jelah-belah kasihan, kepada keduanya, mencegah kamu, untuk menjalankan, untuk menjalankan, agama Allah, jika kamu beriman, kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah, pelaksanaan hukuman, mereka disaksikan, oleh sekumpulan, dari orang-orang, yang beriman, surat An-Nur, ayatnya yang kedua, itu tentang, rajam ya, tentang, hukuman terhadap pezina, namun, ada sedikit, pertanyaan, penyataan, dari Pak Pendeta Rudy, yang sangat menggelitik saya, saya sampai ketawa-ketawa, dibilang jengengisan, padahal lucu banget loh, ini, saya mau, saya jawab ya, hukum katanya, ini Pak Pendeta bilang ini, hukum dahulu itu, diturunkan bukan oleh Yesus ya, atau belum Yesus yang menurunkan firman, jadi, Taurat itu bukan Yesus, belum zaman Yesus ya, belum 23 tahun, 24 tahun, kok masa Filipus, sebagai 24 tahun, sebagai mantan Kristen, orang beragama Kristen, gak tahu, kalau Taurat itu, bukan diturunkan oleh Yesus, untuk saya tanyakan, Tuhan Yesus itu, Tuhan gak ya, Tuhan, Tuhan itu, Alfa dan Omega gak ya, Alfa dan Omega, kalau di Alfa dan Omega, Tuhan yang berfirman, sebelum dunia dijadikan, dan si Yesus, beda gak ya, perasaan, kalau Yesus itu Tuhan, berarti ada, kalau, hukum Rajam, hukum Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa, misalnya, ternyata belum Yesus, yang menurunkan Allah, Yahweh, atau siapapun itu, Yehova, atau siapapun, yang menurunkan firman itu, dan kata Pak Pendeta Rudi, ternyata, belum Yesus itu, belum zaman Yesus, jadi yang menurunkan firman waktu itu, bukan Yesus, berarti ada dualisme Tuhan, dalam hal ini loh, Pak Pendeta, yang sangat ganteng, maaf, waktunya kita di, pause dulu, di pause dulu sebentar, oke, ada, oke, sebentar di pause dulu ya, maaf, sebentar, waktu terus jalan, oke, di pause dulu, oke, silahkan, berikan pertanyaan secara singkat, Sang Lebater, kepada Bang Filipus, katanya itu, tidak sesuai dengan yang ditanya, sampai-sampai menelpon saya barusan, silahkan berikan pertanyaan yang sangat singkat, yang saya tanya, yang saya tanya, menikah dengan anak 6 tahun, itu beraklak mulia, kasih ayatnya dari Al-Quran, yang menjelaskan itu akhlak mulia, sebab sekarang, itu kau sendiri, dari mengakui pencara, itu yang saya tanya, saya tidak nanya hukum rajam, bukan rajam saja, makanya saya bilang, hukum rajam sudah, sudah, tidak bisa diterapkan, itu di Indonesia, itu yang saya tanya, kamu baru menjawab, satu menit, langsung lari ke Bible, tidak, saya bilang, saya kasih waktu dua menit, ini 4, 24, dua menit, tidak kamu ucapkan, satu pun ayat dari Al-Quran, saya cabut, silahkan, oke maaf Bang Rudi, barusan, yang bersangkutan ini, memberikan surat anur, ketika memberikan pernyataan, mungkin di jaringan Anda jelek, tapi di saya jelas, teman-teman juga jelas, mendengar, do ini memberikan surat anur, seperti itu ya, nah anur, anur yang dikasih, dia kan curajam, yang saya minta, akhlak mulia, beraklak mulia dia, oke sebentar, sebentar, Bang Monik, bisa dijelas nggak, apa yang ditanyakan oleh, Bang Rudi ini, ini lucu sekali ya, kita sedang membahas tentang rajam, lalu lari lagi ke anak kecil, lalu lari lagi kemana selesai, anak kecil ini, bukan, dari awal saya, saya bilang rajam, saya bertanyaan kedua, buka rekaman ini, bertanyaan kedua loh, buka rekaman ini, saya sudah ngatakan, bahwa rajam, tidak bisa diperlukan di Indonesia, oke sebentar, sekarang saya tanya, apakah mulia, sebutkan, mana hukumnya, karena ini adalah sunnah, harus diikuti umatnya, kamu itu tidak saya bilang, sebentar, sebentar, sebentar Bang Rudi, kira-kira Bang Monik, jelas nggak pertanyaan kedua, yang disampaikan oleh Bang Rudi, itu Bang Monik ini, Anda jelas nggak mendengarnya, atau mau bilang sekali lagi, saya hanya, saya hanya mendengar, mungkin delay ya, tapi yang saya dengar, Pak Pendeta Rudi, hanya bertanya, mana hukum Al-Quran, tentang rajam, jangan hanya menyerang kita, saya tikan hukum rajam, sekarang kok jawab rajam, lari lagi ke, baru ini saya baru dengar, bahwa lari lagi ke anak kecil, oke sebentar, silakan Bang Rudi terakhir, memberikan pertanyaan, biar Bang Moniknya jelas mendengarkan, karena memang di saya juga, ini keterlihat Bang Monik ini, sungguh-sungguh sangat delay ya, dalam geraknya lambat, videonya pecah-pecah, oke silakan diulang, Bang Rudi, oke saya ulang, kita sudah bicara hukum Islam, bahwa, menikahi anak umur 6 tahun, itu beraklak mulia, kamu setuju kan, Nabi katanya menikah, anak umur 6 tahun, dan Nabi dikatakan beraklak mulia, dan apa yang dilakukan Nabi adalah sunnah, yang biar bisa diikuti, bisa tidak, tetapi memang harus diikuti, tidak wajib sih, tapi diikuti, maka kan saya tadi bilang, kamu punya anak umur 6 tahun gak, saya punya teman itu, yang sama-sama Muslim, biar sunnah, oke, oke sudah bisa ditangkap, jadi saya minta ayatnya, mana yang mengatakan ayatnya, saya minta ayatnya, yang mengatakan itu asal mulia, silakan, 2 milik saya kasih, oke, terkait masalah itu bisa ditangkap ya, Bang Monik ya, terkait tentang hal itu, karena memang, ketika di zaman Nabi Muhammad, 6 tahun itu berbeda, dan kita menggunakan perspektif secara modern, seperti itu, nah, Anda bisa menangkap, tidak apa yang ditanyakan, dan ini meminta surat Al-Quran, ayat-sat Al-Quran, bagaimana Anda bisa menangkapnya Bang Monik? Halo, Bang Monik, jelas? Ya, 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 bisa, bisa, bisa menangkap. Oke, silakan, ada sisa waktu 4 menit 24 detik, waktu berjalan, silakan, dilanjutkan jawabannya, Monggo. Ya, jadi Bang, Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Rudi ini, bertanya apa maksudnya, ada nggak begitu, melembangkan ahlak, yang baik, orang yang menikahi anak, 6 tahun, saya juga bingung, ini yang menikahi anak, 6 tahun itu, siapa sebenarnya? Karena, kalau mengenai, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, itu ada beberapa versi hadis, 6, ada yang 9, ada yang bukan, jadi lucu sekali, ini suka, suka mengansumsi sendiri, tanpa dalil. Emangnya di mana, ayat Al-Quran juga, yang menuliskan bahwa, Nabi menikahi, 4 tahun, di mana ayat, yang mengatakan, Nabi menikahi 4 tahun, kalau ada, Nabi menikahi 4 tahun, ya sudah, saya akan jawab, tapi memang, pertanyaan ini, cuma datang dari, Pak Pendeta Rudi sendiri, bukan dari, Al-Quran, maksudnya, dia tidak berasumsi, atas reaksi, dari, ayat tersebut, suatu ayat, tapi reaksi, cuma, berpikir saja, memang, memang, siang, menikahi, anak 6 tahun, karena, Nabi pun, menikahi anak, tapi bukan 6 tahun, coba bayang, ini pertanyaan, yang sangat konyol, danyakan, mau disuruh, jawab sama Al-Quran, yang sesuatu, tidak ada, yang tidak, dibahas oleh Al-Quran, kan lucu sekali, sementara, saya, dengan beliau, saling adu, argum tadi, tentang, hukum, perzinahan, yang katanya, kasihan, kalau di, di, apa namanya, di rajam itu, orang lebih baik, disuruh, di tober, sudah seleskan, malah dia putar lagi, katanya, yang menurunin firman Tuhan, di zaman dahulu, itu bukan Yesus, berarti Yesus Tuhan, yang baru jadi dong, baru, kemarin, jadinya, jadi Yesus, Tuhan, dari dulu, di jadinya, ke Tuhan, belum ada itu, kata itu ada, dan Yesus, itu Allah, tapi, ke sana, jadi akhir, bingung, sudah jawab, dan, hukum, zina, sudah, hukum, dia lari ke sini, saya belum bertanya, dan, jawabannya ini, berbeda sih, kita sangat, mengecewakan sekali, dia punya jawaban, kepada saya, namun, ya, itulah, ternyata, saya sudah temukan, siapa yang saya hadapi, yang mungkin, saya bisa katakan, akan ada jawaban, bahwa orang yang menikahi anak, enam tahun itu, dari Al-Quran, bisa menjawab, bahwa, anak yang menikahi, orang yang menikahi anak, enam tahun itu, mulia, asalkan, mana dulu dalil, kalau ada orang, dalam Islam, atau Nabi Muhammad, pernah tidak, mencontohkan, menikahi anak, enam tahun, sebab, setahu saya, Aisyah tidak dinikahi, umur enam tahun, hadis yang kuat, mengatakan, dia sembilan tahun, Anda pakai, hadis yang lemah, untuk mengangkat, suatu tema, kan, aneh, bahkan, ayat Al-Quran, pada Al-Quran, pernah, Al-Quran, menikahi, anak-anak, tahun, dan sebagai, suatu contoh yang baik, kata Al-Quran lagi, Anda bilang, loh, mana ayat Al-Quran, kalau ada, saya rasa, saya benar-benar, dipermalukan, malam ini, kalau memang ada itu, ayat, bahwa, Rasulullah jelas menikahi, Aisyah, umur empat tahun, atau enam tahun, enggak ada kok, itu cuma hadis, dan berbagai versi, hadis yang kuat, ada tingkatan hadis, ada hadis sahih, ada hadis, mutawatir, ada hadis maudu, ada hadis do'if, ada hadis hasan, ya, ada hadis mungkar, dan mungkin itu, bukan mungkin, dan hadis yang Anda pakai, umur enam tahun itu, hadis mungkar, lalu Anda bilang, cari di Al-Quran, pembenaran kebaikan, terhadap orang yang melakukan, perniagaan enam tahun, kan lucu sekali Anda, mengangkat contoh, yang tidak marah, lalu suruh Al-Quran menjawabnya, ah, cahaya, yang terima kasih, itu juga, saya yang bertanya, pertanyaan saya, gampang saja, karena, Bang, pendeta Rudi Yohanes, ini, menyatak, menanyakan, apa namanya, berikan ayat Al-Quran, pembenaran, bahwa orang yang menikahi, anak enam tahun itu, adalah, suatu kebaikan, suatu ahlak yang mulia, yang anak Al-Quran, tidak menceritakan, siapapun, dalam kalisam, tokoh Islam, yang menikahi anak, dalam menikahi, pernah menikahi, tapi, ada perbatasan, ada yang sembilan, ada yang dua belas, lima belas, ada yang sembilaspun, ya, tapi yang paling kurang, sembilan, orang, sembilan asian kecil, ini, sebenarnya, harus bertahui, sembilan, bukan, bukan, apa namanya, bukan, halo, halo, silahkan dilanjut, waktu masih, lanjut ini, gak jalan ini, gak jalan ini, moderator gak jalan ini, ini waktunya jalan ini, silahkan dilanjut, silahkan dilanjut, pertanyaannya, ini timer berjalan, dari tadi juga, silahkan dilanjut, pertanyaannya, apa, silahkan, secara jelas, singkat, padat, berikan pertanyaannya, monggo, moderator ini gak jalan, halo, oke, di pause dulu, di pause dulu, oke, dikarenakan ini ya, dikarenakan jaringan, tidak memadai, ini gak habis ya, halo, ini, dia gak, halo, moderator bisa dengar, ini jaringan, oke, kita, kita sudah hiajah, diskus ini, karena jaringan, tidak bagus, kita lanjutkan nanti, kalau sudah jaringan, bagus, sudah saya dengar, oke, saya lanjutkan, lagi pertanyaan saya, ya, belum pertanyaan saya, saya mati, saya mati, saya mati, saya bertanya tadi, ada sesuatu yang tidak ada, sama sekali, dan tidak bukan hukum, sama sekali, yang mau saya, sebentar ya, ini Bang Rudy, telah mendapatkan, dua kali bertanya, berarti Bang Filipus pun, mendapatkan, dua kali bertanya, kita adil, tidak bisa diakhiri, secara begitu saja, meskipun jelek, namun demikian, mari kita dengarkan kembali, kita dengarkan kembali, pertanyaan terakhir, dan setelah ini, closing statement, udah gitu, beres, karena memang tidak bisa memadai ya, waktunya, dan tolong ini, suaranya biar tidak, ini, ada nih enak, Bang Monik, sementara ribka dilahirkan, ketika isyak, berumur 37 tahun, tertulis ya, waktu berjalan, bahwa ribka juga, dinikahi oleh, oleh isyak itu, umur 3 tahun, ya, di dalam kitab, perjanjian lama itu, ribka dinikahi oleh isyak, umur 3 tahun, bayangkan, ya, tapi, itulah, saya, malam hari ini, benar-benar ketemu dengan orang yang sangat spektakuler, dan luar biasa ya, bisa bertanya sesuatu yang bukan hukum orang lain, lalu dituduhkan itu sebuah hukum orang lain, lalu, sebuah orang lain bertanggung jawab, atas hukum yang bukan dia buat sendiri, jadi aneh sekali ya, lawan saya, teman saya satu ini ya, namun ya, itu, pertanyaan saya ya, mana sih, ayat yang menulis dalam Al-Quran, ada enggak, buktikan, kalau ada ayat yang mengatakan bahwa, Nabi Muhammad menikahi, seorang wanita, atau mencontohkan menikahi seorang wanita, umur 6 tahun, kalau ada, saya potong telinga, sekarang saya perjelas dulu mengenai Yesus ya, Yesus itu ada ketika, loh, kok balik lagi, itu harus saya jelaskan, kamu tadi kan ada menjelaskan itu sebelumnya, paham ya, bahwa Yesus itu, adalah firman Allah yang menjadi manusia, artinya, ketika Yesus lahir, itulah manusia itu diberi nama Yesus, sebelumnya gimana, Yohanes 1, bahwa pada mulanya adalah firman, kalau kamu bilang pada mulanya adalah firman, bahwa Yesus itu mulanya firman, ya, saya tidak pernah, tidak pernah, menyangka, tetapi bukan Yesus yang berbicara itu, karena Yesus belum ada, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, dan demikian, kita respektankan itu, kalau saya jawab, nah sekarang, kamu lucu, kitab yang diiman Islam, apa sih, selain Al-Quran apa, hadis kan, mau kau bilang, sembilan tahun, enam tahun, seratus tahun, intinya, Zakir Naib pun mengatakan, Nabi menikahi, Aisyah enam tahun, dan menggaulinya, atau membawa ke rumahnya, setelah itu, umur sembilan tahun, masa kalau tidak tahu, itulah malasnya saya, berdiskusi melalui hadis, pasti akan lari ke dua, menjadi tidak percaya, sama hadis itu, saya bingung, kalau saya baca, tonton di Youtube, bahkan, ulama-ulama Islam, mengatakan memang enam tahun, dan dibawa ke rumahnya, dan untuk hidup bersama dia, dan satu lagi, sembilan tahun, sekarang, tidak satu manusia pun, berani mengatakan, itu tidak beraklak mulia, Nabi beraklak mulia, maka sunnah, hukum itu, itu harus bisa dilenterakan, juga sekarang, tolong kamu saya bilang, cari dari Al-Quran ayatnya, bahwa itu adalah, sebuah aklak mulia, di mana, kalau kamu suruh saya mencari, di mana, Nabi diizinkan menikahi semua orang, saya kasih di Al-Azab 55, ada, bebas di masa 1 sampai 55, menikahi siapapun, yang disukainya, akhirnya ada, tapi, mengenai aklak mulia, saya tidak tahu, di mana ayatnya, makanya kamu kasih, 7 menit, kamu menjelaskan dengan, utapanmu, yang ngelor hidul, ngelor hidul, memancing emosi, tak satu pun, keluar ayat, terus apa yang, mau kamu banggakan, ini kita sudah berimbang, kamu bertanya, saya bertanya 2 kali, kamu bertanya 2 kali, setelah ini, kita langsung closing statement saja, karena tidak ada lagi, yang bisa, kita lanjutkan, oke, sekian dan terima kasih, silahkan Farudin, langsung closing statement, baru saya, tetapi tidak menyinggung, inti perdebatan tadi, karena memang, saya perhatikan juga, sama-sama nih, jaringannya kurang bagus juga, baik Bang Monik, maupun Bang Rudy, entah memang jaringan saya, oke, kita, cek dulu sebentar,